Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Saya baru sempat go live Karena tadi siang Meetingnya panjang sekali Dan ini adalah Go live saya pertama Yang saya lakukan di luar kantor Mengapa? Ya karena Meetingnya di luar kantor Jadi ya Apa boleh buat Anyway Mudah-mudahan hari selasa ini Bawa berkah untuk kita semuanya Saya berharap Bahwa saya akan bisa menemui Anda setiap hari Jam berapapun dimanapun Karena saya ingin Menemui teman-teman Untuk ya berbagi pengalaman yang saya tahu Hari ini Sore ini Saya akan sharing tentang Apa ya Oh ya Salah satu dari klien saya Yang Yang Oke saya lagi mikir nih Mana yang lebih menarik Oke Ada satu cerita Tentang klien saya Yaitu Pada waktu saya menangani branding Untuk obat nyamuk di Garoda Ini menarik Ini kejadiannya Tahun 98 Ya kejadiannya sudah lama sekali Saya mencoba mengingat ingat Peristiwa tepatnya Tapi kurang lebih seperti ini Ada suatu hari Cerita dari Pak Gunawan Pak Antoni Salim Ditemu dengan Bos dari Baikon Perang Jerman lah Pada waktu itu Ya Banyak yang tidak tahu bahwa Termasuk saya gak tahu Bahwa setelahnya Baikon itu Hanya bermodalkan merk Sementara produsinya Dilakukan oleh pabrik Obat nyamuk Yang dimiliki oleh Pak Antoni Salim Nah ceritanya Pada waktu itu Pak Antoni Salim bilang begini Eh Mr. Jerman Ini Ongkos produsinya Gue naikin ya Waktu itu Kalau gak salah 5.000 perak Atau berapa gitu Terus Orang Jerman ini Dengan sombongnya bilang Mr. Antoni Salim The one that sell the product Is not your product It's my brand By God Disuruh nyatet Remember The brand that selling Is by God Pak Antoni Salim tersinggung dong Dia bilang Oke Fine In that respect Saya tidak mau lagi Memproduksi untuk by God Mulai hari ini Saya akan produksi sendiri Obat nyamuk saya Merknya apa ya Tunggu Terus apa yang terjadi Beliau korek-korek tempat sampah Dan ternyata Ketemu Pak semen tiga roda Ini yang menarik Diambil pak semen itu Lalu beliau bilang I'm going to produce Incense coil Mosquito coil This is the brand Dia tunjukkan Bungkus garoda Yang diambil dari Sampah-sampah Saya bilang Ini orang luar biasa Gila Terus siapa yang gini I'm going to make my bread And I'm going to kill your bread By God Waduh Terus Pak gun dengan terkopo-kopo Memanggil saya Tapi Ini gimana nih Bisa gak Anda bikin brand Tiga roda Tapi Untuk obat nyamuk Saya bilang Gila loh Ini kan tiga roda Sangat terkenal Sebagai brand semen Kenapa jadi Disuruh Pindah ke obat nyamuk Saya bilang Waduh Ini kepala kayak Dibentur ke tembok Tapi ya sudahlah Saya terima Assignmentnya Lalu kemudian Saya bilang begini Pak gun Kalau kita Menggunakan Cara biasa Itu Akan sulit sekali Untuk membuat Orang itu Mengingat Tiga roda Bukan sebagai semen Tapi sebagai Obat nyamuk Dan yang dilawan itu Bygone bok Bygone itu kan Market sharenya 90% Waduh Challenge yang menarik Sekali Kinnak juga Akhirnya Saya bilang Kalau kita mau Kalau kita mau Coba dikenal Ya kita pakai Tokoh yang sudah Terkenal Sekalian Siapa ya pak Saya bilang Rano Karno Siapa lagi Tahun 98 itu Situl Anak Sekolahan itu Ratingnya 48% Bayakin Separuh dari penonton TV Itu nontonnya Situl anak sekolahan Jadi Tokoh ini sudah sangat terkenal Oke Jadi kita pakai settingnya Keluarga Sidul Setuju Lalu kita bikin Konsep storyboardnya Konsep storyboardnya Kemudian Apa ya Yang 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 membuat Tiga roda ini Bisa mendisrupt Bygone Lalu kemudian Setelah pusing Tujuk keliling Konsep Keluar lah konsep Begini Pak Un Kita harus Mulai dari produk Produk harus sudah mulai Menunjukkan perbedaan Yang mencolok Kalau pada waktu itu Biasanya Obat nyamuk Coil itu Isinya 5 pasang Ini kita Kita bikin 6 pasang Jadi Otomatis sudah Berapa tuh 20% lebih murah Jadi dari segi Efisiensi Pasti orang merasa Ini Merasa ini Lebih efisien Oke Oke Disetujui Isinya Isinya 6 pasang Itu sudah langsung Membedakan Satu-satunya Obat nyamuk Coil Yang Isinya 6 pasang Cuma 3 roda Udah Langsung kita buatin Jinglenya Liriknya simpel banget Simpel banget Ini kita jual Cuma 6 pasang itu doang Isinya 6 pasang Tiga roda Namanya Yang suruh nyanyi Almarhum Basuki Ya udahlah Dengan segala Gayanya Basuki yang khas Maka dinyanyikanlah Lagu Tiga Roda itu Kemudian Yang paling terkenal Dari brand Intiga Roda itu Bagian terakhir Yang Pak Anton Isarim Suka banget Dia bilang Wah ini keren Nyamuk Sini cuma Takut Tiga Roda Dread Itu sambil tangannya Itu Ngek Wah itu Apa Ini yang luar biasa Luar biasanya lagi Kemudian Beliau-beliau ini Tidak mau Melanggar otoritas Dari Karena waktu itu Operasionalnya Dibawah Indokut Jadi Harus Seizin Ibu Eva Nah Pada waktu Pada waktu Ibu Eva Sudah Eh sorry Semua sudah disetujuin Ibu Eva sudah setuju Semua sudah setuju Kita sudah siap Untuk Untuk Apa namanya Untuk shooting Jadi di lokasi Sudah ada Mas Rano Karno Sudah ada Keluarga Sidula Kameranya sudah set Lighting sudah set Saya dipanggil ke kantor Ini ada pesan Khusus dari Pak Anton Isarim Oke Saya datang Saya bilang Tunggu ya Kita bakal ngelembur nih Sampai jam 9 malam Saya masih rapat Di kantor Indokut Nah Lalu kemudian Ada koreksi Dari Pak Anton Isarim Beliau mengatakan Tolong disilipin Ada suatu kata Di dalam dialognya Harus ada Kementik roda Karena Kalau tanpa itu Beliau bisa diomelin Sama publik semen Tiga roda Saya bilang Aduh Ini kan yang punya ide Pakai Pakai merk Tiga roda Kan juga sampean Bukan saya Jadi akhirnya Ya udah Maka masuklah Di aloh Basuki Bilangnya begini Ngomong-ngomong Soal semen Ya Eh Nyamuk Tiga obat nyamuk Tiga roda Jadi harus ada itu Mandatori Gila Itu dari Dari Lebak bulus Saya harus Naik mobil ke Kuningan Hanya untuk kalimat itu Saya balik lagi And you know what Sampai di lokasi Itu sudah hampir Setengah Dua belas Malam Dan ya Saya Merasa kasihan Sama teman-teman Karena udah Siap Dari pagi Ngeset-ngeset Dan ternyata Harus diundur Yang lucu Kemudian Saya bilang begini Oke Mas Rano I promise you one thing Saya akan shooting Cuma dua jam Karena saya merasa Apa ya Nggak enak gitu lah Wah itu Mas Rano sangat Aficient Cuman Dia kan sebagai Sutradara gitu ya Terus dia tanya Sama saya Mas Berto You shooting Dua jam itu Gimana caranya Pokoknya Rano lah Ikut saya aja Berhitungan saya Karena basisnya itu lagu Jadi Pasti akan Lebih cepat lah Untuk di shooting Udah Akhirnya Kita mulai Kamera roll itu Ya sudah jam 12 malam Dan betul Tet Jam 2 malam itu selesai Waduh Itu Klien saya juga Ikut di lapangan Ikut Begadang sama saya Nah Ternyata Cara kerja yang Cepat itu Dan hasilnya juga Bagus Itu membuat Pak Gunawan Sebagai klien saya Cukup pas Terkesan Tanya Gimana caranya Directing ya Pak Saya kok tertarik Kapan-kapan Mau jadi surah darah sendiri Oh Silahkan Pak Tanya apa aja Silahkan Jadi Seperti biasa Kalau saya Mau melakukan Shooting Saya cerita dulu Pak ini gini Gini Ini pakai kamera Kenapa Supaya looknya Begini Begini Pokoknya saya cerita Sebab itulah Pablo Suka sekali Nah Akhirnya Film itu jadi Kita edit Kita tayangkan Nah Setelah kita tayangkan Ya Anda tahu sendiri Itu Tiga Roda Lepatuh singkat Berhasil Menelikung By God Pada saat itu Jadi Tidak sampai Setahun Tiga Roda Sudah Menguasai pasar Obat jamuk Oil Hampir 90% Eh Gak sama Hampir itu Kira-kira 89% Seingat saya Waktu itu By God Market sharenya Tinggal 16% Wah Saya bilang Kok hebat sekali Kan ya Wah Sudah bangga Kesana-kesini Gak tahunya Ada cerita Di balik itu Ternyata Karena produksi Dari By God Di stop Sama sekali Sama Perusahaannya Pak Antoni Salim Semuanya Hanya pengen Tiga Roda Ya matilah Namanya Si By God Jadi Saya udah kandung Bangga bahwa itu Karena iklan saya Eh Gak tahunya Memang Dari segi produksi Tapi Anyway Itu pengalaman yang menarik Dan Saya merasa beruntung Mendapat pengalaman itu Dan Ya untungnya Saya mendapat kesan baik Dari Dari Pak Antoni Salim Juga dari Ibu Eva Dari Pak Gunawan Volume Information Pak Gunawan Sama-sama tetap Jadi teman saya Walaupun Tidak jadi Klien saya lagi Dan Sampai Tahun Berapa ya Pokoknya Menjelang saya Pensiun Sebagai orang iklan Beliau itu Masih Mempercayai Tim saya Untuk Apa namanya Untuk Melakukan Kempen Untuk beliau Ini yang Yang menarik Oke Saya gak berlama-lama Saya dari luar nih Jadi Kebetulan Nanti akan Lebih banyak lagi Saya siaran dari luar Terutama Minggu di depan Karena saya harus Ke Yogyakarta Saya juga harus Ke Pandum Jadi Kemungkinan besar Waktunya Tidak beraturan Tapi saya usahakan Saya tetap Menemui Anda-anda Untuk Berbagi sedikit lah Tentang apa yang pernah Saya Saya Lakukan pada waktu Membangun Sebuah brand Sayangnya Good Life Ini belum Dilengkapi Dengan alat Untuk Menyampaikan Slides Atau Poster Sehingga Ya Ngobrol-ngobrol Lajar Sebentar Baik Ini masih banyak Untuk perhatiannya Sampai jumpa besok Besok Mungkin Di kantor Karena Keliatannya Janjiannya Di kantor Dan Tapi gak Tahu juga ya Namanya juga Zaman sekarang Itu mobile sekali Jadi Sampai ketemu besok Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.